Intro Suku Dinas Ketanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu terkait produk pertanian, pertanakan dan peringkatan di Wilimapasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kamis 9 Agustus 2018 Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan Wahyuni mengatakan 5 pasar yang menjadi sasaran monitoring adalah Pasar Mede, Pasar Pondok Labu, Pasar Cipete Utara, Pasar Cipete Selatan, dan Foodmore Cilanda Torn Square Wahyuni memaparkan dari 5 pasar tersebut, Sudin KPKP Jakarta Selatan mengambil sebanyak 280 sampel Rinciannya adalah 126 sampel produk pertanian, 46 sampel produk pertenakan, dan 108 sampel produk perikanan Wahyuni juga mengatakan tujuan dari monitoring terhadap pasar yang ada di Jakarta Selatan ini adalah untuk menciptakan dan menyediakan bahan pangan yang sehat untuk dikonsumsi bagi masyarakat di Jakarta Selatan Pada hari ini kita melakukan pengawasan kapalan pangan yang OTS-nya on the spot di Citos Kita ada 5 pasar yang kita ambil sampelnya untuk pasar tradisionalnya di Pasar Mede, Pasar Cipete Utara, Pasar Cipete Selatan, Pondok Labu, dan on the spot di Citos Nah, kemudian sampel yang kita ambil, kita punya target 325 Nah, pada siang hari ini kita ambil sampelnya sebanyak 280 Untuk pertanian 126, untuk pertanian 46 sampel, dan untuk perikanan 108 Nah, untuk pemeriksaan pengawasan kapalan pangan ini untuk di Citos sudah yang ketiga kali putaran Yang pertama, Alhamdulillah sudah bebas bahan berbahaya, jadi aman masyarakat untuk mengkonsumsi atau membeli produk dari Citos Yang kedua juga demikian, yang mudah-mudahan yang ketiga ini juga tidak ditemukan bahan berbahaya Boleh jelaskan, Bu, tujuan sendiri dari monitoring ini seperti apa? Tujuannya, ini kan salah satu tugas dari Dinas KPKP yang merupakan KPI dari Kepala Dinas Untuk supaya masyarakat bisa mengkonsumsi atau membeli bahan pangan segar Yang bebas bahan berbahaya seperti formalin, borax, kemudian pesticida Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!